oke teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Ando Jaya channel dan ini sekarang saya ada pesanan dengan akuarium kembar kaca 3 mili ukurannya ini 30 20 20 ya teman-teman Oke ini lembaran ini yang buat dasar ini ada dua unit ya teman-teman ini ukurannya 19,4 kali 29,4 dan ini ada empat lembar yang buat depan belakang ya teman-teman ini ukurannya 30 kali 20 Oke kita lanjut yang sebelahnya ini yang buat samping-samping kanan kiri ini ada empat lembar ini ukurannya 19,4 kali 20 ya teman-teman oke nanti setelah ini saya akan mulai merakit dua akuarium kembar ini oke sekarang sudah mulai saatnya pengeleman dan mulai merakit dua akuarium kembar ini ya teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mensupport dan mendukung hingga channel saya sampai saat ini ya teman-teman dan Alhamdulillah ini orderannya selalu ada terus dan saya bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua oke ini sedang mulai perakitan ya teman-teman langsung kita cor bagian dalam dan langsung kita tarik saja oke sekarang mulai penempelan yang bagian depan oke langsung tempelkan dan untuk bang pesan dua akuarium ini kemarin ini awalnya datang untuk servis akuarium ukuran 60 30 30 karena pecah sampingnya ya teman-teman karena sekalian servis beliau lalu pesen lagi buat akuarium kembar ini buat menambah koleksi-koleksi kancana di rumahnya Oke sekarang mulai perakitan lagi yang akuarium kedua ya teman-teman seperti biasa untuk pocah pocah jangan lupa dikasih isolasi agar kaca ini enggak meleset langsung kita melakukan pengejaran lagi langsung ditarik tahap berikutnya penempelan yang bagian depan langsung tempelkan saja dan jangan lupa agar di tekanan agar lem ini benar-benar merapat dan tidak ada berlembung oke ini jadi ya teman-teman seperti ini hasilnya lumayan bagus ya teman-teman semoga teman-teman sekarang ya mengikuti channel saya bisa menjadi orang yang sukses dan banyak rezeki ya teman-teman mungkin ya mau mengikuti jejak saya bisa ikuti jejak saya ini Oke sekarang pemasangan bigron ya teman-teman langsung kita kasih lem yang bagian bigronnya setelah itu langsung tempelkan dan kita tarik sesuai ukurannya agar pas ya teman-teman kita geser-geser setelah itu ambil kain agar benar-benar rata atau di geser-geser gini teman-teman setelah itu langsung dikasih lem lagi agar bigronnya sudah belum menempel dan enggak ada air yang masuk di belakang bigron Oke ini yang keduanya kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi langsung tepalkan kita geser-geser dan kita ambil kain lagi buat meratakan seperti tadi ya teman-teman agar semuanya rata langsung kita ambil lem kita lem lagi yang bagian tepi-tepinya oke seperti ini teman-teman hasilnya ini bisa tinggal ngasih styrofoam dan siap untuk diambil oke teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe salam sukses selalu Andojaya channel sampai jumpa lagi selamat menikmati